Intro Saipu Jamil laporkan Dewi Persik bantah tudingan pedofil Saipu Jamil Menindak tegas Dewi Persik yang melaporkan sang mantan istri atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Polda Metro Jaya Didampingi kuasa hukumnya Raja Siman Juntak yang membuat laporan berdasarkan Pasal 27 Junto Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP Saipu lantas menunjukkan bukti video pernyataan Dewi Persik yang diduga Menyindirnya dengan membahas masalah pedofil dan KDRT Ia menunjukkan ponselnya di hadapan awak media Stop pedofil, stop KDRT Aku sebagai perempuan mengajak para wanita seluruh dunia Terutama Indonesia untuk bisa menjaga anak-anak kita dari penjahat kelamin Ujar Dewi Persik dikutip dari Youtube Celeb Camp Saipu sendiri tidak masalah bila niat DP memang sosialisasi terhadap bahaya KDRT dan pedofil Namun ia tidak terima apabila niat sang mantan istri adalah untuk menyinggungnya Pelantun Ratu Hatiku menegaskan dirinya bukan pelaku pedofilia Ia lantas meluruskan tentang kasus yang membuatnya dijebloskan ke penjara beberapa tahun itu Saya juga benci sama pedofil dan KDRT Saya menentang, tapi kalau tujuannya untuk menyinggung saya Saya tegaskan, saya bukan pelaku pedofil Kata Saiful Keputusan pengadilan Ingkrah tidak ada pedofil Anda tahu pedofil apa Korbannya anak bocah di bawah 14 tahun Sedangkan tahun 2016 yang menjadi korban saya Pada masa lalu itu hampir 18 tahun Punya KTP katanya lagi Saiful menindak Dewi Persik ke jalur hukum karena khawatir Sikapnya merusak citra media sosial Ia takut masyarakat jadi berani menyinggung orang sembarangan Meski tidak mengucap nama secara langsung Takutnya orang-orang lain mengikuti Kan bahaya Artis itu aja bisa marah-marah Ngatain orang Ucap Saiful Semoga penegak hukum tegas terhadap orang ini Meski tidak menyebut nama sambungnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!